Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis Alur cerita terpaksa menikahi Tuhan Mudaan TV Untuk episode akan datang Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tali selatu rahmi kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tahu Di episode kali ini tentunya akan semakin seru menegangkan Serta bikin kita semua baper dibuatnya Dimana disini Tuhan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini Terlihat sangat kebingungan Ketika mereka harus merakit alat-alat untuk bayi mereka Saat itu kurir mengantarkan paket Yang ternyata isinya adalah barang-barang Untuk perlengkapan baby mereka nanti Dan disini Kinanti bersama Tuhan Muda Abimana Agak kebingungan juga Apalagi disini terlihat Tuhan Muda Abimana sangat bingung Bagaimana cara merakit alat-alat bayi mereka nantinya Namun disini Kinanti yang melihat Tuhan Muda Abimana yang terlihat kebingungan Berusaha untuk menyabarkan sang suami tercinta Agar tidak marah-marah terus dalam merakit alat-alat bayi mereka nantinya Dan disini Kinanti mengusulkan agar mereka ini menyewa tukang saja Tetapi disini rupanya niat mereka untuk mencari tukang itu tidak jadi Nah guys rupanya disini berikutnya disini Tuhan Muda Abimana yang masih penasaran bagaimana cara merakit alat-alat bayi mereka itu Dia pun mengajak David Akhirnya David bersama dengan Tuhan Muda Abimana ini Tanpa diketahui oleh Kinanti Merakit alat-alat bayi Tuhan Muda Abimana dan Kinanti Dan selesailah sudah niat-alat tersebut dirakit oleh David dan Tuhan Muda Abimana Namun disini Tuhan Muda Abimana yang ingin memberikan kejutan kepada Kinanti Ia menyuruh agar David ini keluar lewat jendela saja Kata Tuhan Muda Abimana ini kepada David Ia tidak mau ada yang melihat jika nantinya Surprise untuk Kinanti ini akan ketahuan Nah guys David pun merasa kaget dengan perintah sang bos tersebut Akan tetapi disini David yang tidak mau Jika bosnya ini nantinya marah kembali Maka ia menuruti perintah bosnya ini untuk keluar lewat jendela Mimin juga merasa kasihan nih guys dengan si David David ini selalu saja menjadi korban dalam percintaan Dimana David yang telah gagal untuk mendapatkan Kinanti dan Kali ini Amanda yang menjadi pujaan hatinya sudah mulai berpaling kepada pria lain Namun di scene berikutnya disini pada episode ini juga diceritakan Dimana Tuhan Muda Abimana bersama dengan Kinanti ini menjenguk Radit yang sedang berada di dalam penyara Disini rupanya Kinanti masih meragukan Kalau Radit ini belum benar-benar berubah 360 derajat Nah Kinanti dalam menjenguk Radit ini rupanya mempertanyakan kepada Radit Hal-hal tentang dimana Kinanti belum percaya kalau Radit ini sudah berubah Akan tetapi disini Radit berusaha meyakinkan kepada Tuhan Muda Dan Kinanti kalau saat ini ya sudah benar-benar berubah Dan guys disini rupanya Radit ini meminta bantuan kepada Tuhan Muda Abimana Namun di scene berikutnya rupanya Radit yang belum sembuh benar Sehabis mendonorkan ginjalnya kepada Tuhan Muda Abimana Nah ini tiba-tiba saja ia merasa sakit kembali perutnya Dan terlihat kedua polisi ini membawa pengradit yang saat ini sedang kesakitan nih guys ya Sementara itu di scene yang berbeda terlihat Eyang Marta bersama dengan Om Marima ini Bertemu dengan Kevin di sebuah kape Terjadilah keributan disana dimana Eyang Marta ini memaksa Kevin ini untuk memberitahukan dimana keberadaan Amanda Akan tetapi Kevin yang otot ini tidak mau memberitahukan dimana keberadaan si Anita tersebut ya guys ya Yang Anita juga ketika melihat Oma dan Eyang Marta berada disana Iyalah pura-pura tidak berada disana karena ia bersembunyi di suatu tempat Malum saja si Anita yang sedang bucin-bucinnya kepada si Kevin ini Ia tidak mau kembali lagi ke rumah keluarga Sudirja Anita ingin bersama si Kevin selamanya karena ia sedang jatuh cinta kepada Kevin Dan ia belum menyadari kalau yang dikatakan oleh Eyang Marta bersama dengan Oma itu benar Karena Kevin ini tidaklah cocok dengan Anita Pasti ada udang dibalik Mbak Wan ya guys ya Sementara itu di scene berikutnya juga diceritakan pada episode ini Kalau si Ana ini kembali bertengkar dengan si Reno Karena rupanya Ana ini mengetahui kalau Reno telah berbohong kepada dirinya Dimana Reno yang tidak pulang ini mengatakan kalau ia tidur di mobil Ana akhirnya tahu kalau Reno ini tidurnya di hotel Tentu saja disini Ana sangat marah sekali kepada Reno Dimana Ana membentak-bentak Reno dan mengatakan kepada Reno Kamu lagi-lagi berbohong kepada saya Katanya kamu tidur di mobil ternyata kamu tidur di hotel Kata Ana ini marah sekali kepada Reno Reno yang merasa ketahuan pun kaget ketika saat itu Tiba-tiba saja Ana ini sudah berada di belakangnya ketika ia sedang menelpon Dan di scene berikutnya terlihat kalau Reno ini kembali bertemu lagi dengan wanita Yang sudah tidur dengannya Memang mereka ini tidak menyadari kalau mereka sedang melakukan hal wik-wik ya guys ya Karena saat itu mereka berdua ini dalam keadaan mabuk Dan disini terlihat Reno sangat menyesali kejadian yang telah melimpa mereka berdua tersebut Yang tanpa mereka sadari akhirnya akan membuat mereka ini nantinya berada di dalam masalah Dimana sebelumnya juga diceritakan Tuan Muda Abimana ini yang menemui Amanda juga disini Menyuruh agar Amanda ini untuk memberikan kesaksian yang tidak memberatkan Si Radit ya guys ya karena disini Tuan Muda Abimana ingin melindungi Radit dan membebaskan Radit Akan tetapi disini Amanda bersikeras Ia ingin menjadi orang lebih baik Ia tidak peduli jika Tuan Muda Abimana ini nantinya akan membenci dirinya Namun Amanda ingin membongkar semua kedok kejahatannya si Radit Nah guys Mimin kira cukup sampai disini dulu Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin Mimin mohon maaf Untuk kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan input terbaru dalam Mimin